Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di dalam gedung tempat perjanjian Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Setelah tadi kita melusuri ruangan utama, timbul pertanyaan di mana para delegasi itu tidur. Nah, kita akan memasuki ruangan tempat para delegasi baik dari Belanda maupun dari Indonesia menginap selama tiga hari. Nah, di sini ternyata masih satu gedung dengan tempat perundingan berlangsung. Ini terletak di sebelah timur dari tempat perundingan. Di sini juga kiri kanan di long ini ada foto-foto, foto-foto bersejarah. Dan ini juga cukup menarik nih. Di sini ada foto Bapak Rosyan Anwar. Nah, Rosyan Anwar ini salah satu wartawan, wartawan yang menyebutnya wartawan tiga jaman. Beliau sekarang sudah almarhum, ini ketika mudanya seperti ini. Sangat terkenal beliau itu Rosyan Anwar sebagai salah satu wartawan dari mulai masa kemerdekaan, masa setelah kemerdekaan sampai pada masa reformasi. Nah, saya masih bersama dengan Pak Agus Sepratman di sini. Pak Agus Sepratman nanti akan bercerita mengenai di mana dan bagaimana para delegasi baik dari Belanda maupun Indonesia menginap selama tiga hari melakukan perjanjian. Ini peluangan apa nih Pak? Nah, ini contoh kamar tidur dari delegasi Indonesia Pak ya. Nah, di sini ada dua kamar. Di sini mungkin satu kamar. Mungkin satu kamarnya ada sebelah timur. Ini yang di sini siapa waktu itu? Mungkin di sini kurang tersiap apa ya. Cuma yang jelas Sultan Syahrir nggak nginep di sini. Mungkin anggotanya di sini dibagi dua kamar. Dibagi dua kamar ya. Di sini juga ada foto-foto juga ya. Nah, ini foto-foto ini waktu di KNB Pak. Oh, ini mah pada tahun selanjutnya ya? Iya. 27 Desember Pak. 49. Ini hanya untuk. Masa meda bundar yang di DENHAP. Di DENHAP. Ini juga foto-foto atau 47. Oh, di sini tidurnya ya? Ini kursinya seperti ini Pak. Ini kursinya seperti ini? Kalau bentuk dan ukuran masih sama Pak. Cuma yang ini udah radikanya. Oh, ini mah radikanya? Tapi dulu bentuknya seperti ini. Bentuk dan ukuran masih sama. Disesuaikan dengan yang pastinya. Tempat tidurnya juga segini ukurannya? Iya. Dua ya? Dua-dua. Setiap paman dua. Ada wastafel juga dulu? Ada, cuma ini juga udah ganti Pak ya? Udah ada PK-nya. Terus ada lemari gitu ya? Lemari. Kalau tempat toilet nggak ada di sini ya? Setiap kamar ini mungkin di sini nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet Pak. Nah itu kamarnya juga dipisah. Pakainya pakai kamar mandi umum. Nanti ada sebelah utrasata. Oh, jadi kalau pagi kalau gantian berarti ya? Nanti di sana. Iya. Terus ini lemarinya ya? Terus ini ada. Oh ini. Nah ini fotokalos Pak. Nah ini yang pertama kali ngebangun. Oh yang ngebangun. Jadi ini beli dari Ibu Jajitong itu dan dibangun menjadi permanen sampai seperti ini. Dan jadikan Wisma Belanda pada saat itu. Oh gitu. Ini yang pemilik pertama yang ngebangun gedung ini ya? Iya. Ya terus kita masukin lagi ke ruangan yang lain mungkin ya? Oh tapi disini ada ini dulu ya? Nah ini koran tahun 47 Pak. Tahun 47. Cuma yang juga udah kopianya. Nah itu yang aslinya di Asif Nasional Jakarta. Bahkan sini juga foto-foto ini semua juga udah lepro semua Pak. Yang aslinya bisa di Asif Nasional. Ini dua ya. Satu bahasa Belanda. Satu bahasa Indonesia. Linggar Jati telah ditandatangani. Linggar Jati get taken. Ini koran berisi dari 17 pasang-pasang mengenai hasil perundingan Linggar Jati. Kalau aslinya di mana Pak? Di Asif Nasional Jakarta. Oh disimpan di Asif Nasional Jakarta. Baik kita masukin ruangan yang lain. Masih di tempat tidur juga. Ini juga sama delegasi Indonesia. Oh ini juga yang ini untuk Indonesia juga. Jadi masing-masing dua kamar berarti. Dua kamar. Dua kamar. Cuma kalau dari Belanda ada tiga kamar Pak. Khusus untuk fotoannya dipisah. Untuk pimpinan delegasinya. Iya. Dipisah. Di sini juga ada foto. Mungkin foto dari momentum yang berbeda-beda. Oh ini tahun 49 ya. Ini waktu di Seri Sultanah Merdeka Jakarta. Iya. Seri Sultanah Merdeka. Kemudian ini. Pemenyerahan pemerintahan di Jakarta. Oh ini setelah Belanda. Tidak mengakui kedaulatan RI. Kemudian ibu kota Indonesia dari Yogyakarta pindah lagi ya. Betul. Oh ini suasananya ya. Iya seperti itu. Foto tahun berapa? 49 berarti ini ya. 49. Nah kemudian ada halnya. Kalau di sebelah sana ruangan apa? Kalau yang ini keputuannya di Belanda kan. Ya ini Profesor Insinyur Semerhan. Oh di sini. Pemirinan Belanda itu di sini. Khususnya lebih besar ya. Khususnya lebih besar ya. Tapi tetap tidak ada toilet ya. Enggak ada. Semuanya di sana. Cuman ini melihat ke depan ada pintunya ya. Setiap kamar di sini ada pintu keluar. Pintu keluar. Ini pimpinan edukasi Belanda. Nah ada hal yang menarik di sini adalah foto seorang perempuan. Seorang perempuan yang di sini bernama Ibu Maria Ulfa Santoso. Nanti Pak Agus akan bercerita siapa sebenarnya. Kenapa mesti dipajar di sini Ibu Ulfa? Nah ini sangkutannya Pak karena di sini Ibu Maria Ulfa Santoso ini penggagas. Penggagas? Jadi untuk mengadakan perundingan di sini. Karena antara Jogja dan Jakarta terujuk jadi mengambil tengah-tengah sini atas tujukan Ibu Maria Ulfa ini. Oh Ibu Maria Ulfa. Hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Dan Ibu Maria Ulfa itu Menteri. Menteri Sosial pertama Indonesia. Beliau berarti sangat berjasa juga. Karena beliau lah yang punya ide bagaimana perundingan antara Belanda dan Indonesia dikilar. Dan Kuningan tempat yang paling memungkinkan. Iya betul. Jarak dari Jogja dari Jakarta juga sama-sama. Jadi berada persis di tengah-tengah. Nah kita kemudian memasuki ruangan yang dijadikan tempat menginap perwakilan atau delegasi Belanda. Di sini ya delegasi Belanda. Cuma dari beliau ini pakai konekti. Oh ada konekti. Kalau Indonesia tidak punya ya. Iya pakai konekti. Bedanya di situ. Tapi hampir sama sebenarnya ruangannya ya. Sama Pak ruangannya. Luasnya sekitar berapa ini Pak? Empat kali. Ini empat kelima. Empat kali lima meter ya. Di sini ada berapa foto. Oh ini foto pimpinan delegasi ya. Kemudian. Oh ini foto juga seluruh delegasi Belanda. Dan ini Van Mook. Van Mook. Mungkin Van Mook tinggal di sini ya. Dia kan pimpinan Nika kan. Pimpinan tertinggi. Nika. Jangan-jangan Van Mook tidurnya di sini juga ya. Di antara ruangan ini. Nah ini Van Mook. Van Mook itu pimpinan tertinggi. Inika dia. Tentara-antara Belanda. Yang melakukan agresi itu ya. Pimpinan Van Mook ya. Di sini. Ini ruangannya seperti ini. Langit-langitnya juga sama. Masih temboknya. Pangunan ini. Ini 4,5 meter Pak ya. Tinggi bangunannya. Nah ini ada. Connective door ya Pak Pak. Connecting door. Connecting door. Jadi mereka bisa. Keluasa gini ya. Di sini juga ada. Foto yang menarik juga nih. Ini kalau kelihatannya. Ini Van Mook ya. Dengan istrinya kali ya. ya ini dimana nih Pak kalau ini mungkin selama perundingan jadi setiap ini mungkin wisata ke bawah sana jadi di tengah-tengah perundingan mereka juga mengisi waktu dengan perwisataan ini daerah mana gede ini gua nggak jauh dari sini Pak mungkin dari sini sekitar 700 meter apa namanya ini objek kesehatan Lenggajati sepertinya sedang masih makan hitam ya ya ini kelihatan farmhouse dengan yang ini penerjemah Oh ini penerjemah ya kemudian ini seperti ini ya lemena merek lemena dia nah disini juga ada wah ini foto-foto sejarah ini ya kelihatan ini hubungannya sebenarnya dengan keberadaan wartawan seorang wartawat ini dari dari Eropa kelihatannya ya dia sedang menguansarai pimpinan perundingan ya ya ini waktu di sana Pak di samping sebelah timur kedungan sampingnya ya ini Lord Tilan tadi menguansarai seorang wartawan wanita dari asing mungkin Belanda atau dari mana dari Inggris ya Nah ini apa nih ada kali ini waktu di sana di tempat tempat tinggal Sutan Syahrir Pak Oh ini di tempat tinggal Sutan Syahrir Pak tinggal sementara kedungan yang berbeda ya ya ini ada Haji Haji Salih kemudian di sini Oh ini Farno ini mungkin di sela-sela perundingan ya di sela istirahat mereka bicara informal Hai Farno sedang minta korekapi nih ke salah satu delegasi yang lain Farno Pol masing-masing kamar ada tempat untuk keluar keluar sedang kamar ada tempat keluar ya eh teman-teman tadi kita melusuri ruang-ruang yang dijadikan tempat dimana para delegasi Belanda dan delegasi Indonesia menginap selama perjanjian berlangsung perjanjian lingkar jati pada bulan November tahun 1947 perlu diketahui ada 17 pasal hasil dari pendungan perundingan lingkar jati tapi ada tiga pasal yang penting pertama adalah pengakuan Belanda secara de facto atas atas pulau Sumatera pulau Jawa dan Madura adalah untuk Indonesia kemudian yang kedua adalah pembentukan negara Indonesia Serikat dan yang ketiga antara Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk satu uni Indonesia Belanda yang diantaranya diketahui oleh Ratu Belanda ketika itu namanya Ratu Wilhelmina baik nanti kita akan menelusuri bagian lain yang juga menyimpan sejarah seputar perjanjian lingkar jati terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati